Intro Hai, selamat datang di tombol komen Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal latihan 3 dimensi dari kitab AutoCAD 3 dimensi yang ditulis oleh Om Adi Imam Julipar Nah, beliau adalah founder dari grup Facebook komunitas AutoCAD Indonesia Jika Anda ingin membelinya, maka Anda bisa menghubungi beliau melalui akun Facebooknya di bawah deskripsi dari video ini Nah, kira-kira bagaimana mengerjakan latihan-latihannya, mari kita simak sama-sama tutorial berikut ini Mari kita bahas soal nomor 6 di kitab AutoCAD 3 dimensi yang ditulis oleh Om Adi Imam Julipar Di sini adalah objek 3D dengan bentuk jadi seperti ini dan ukurannya sebagai berikut Nah, mula-mula saya akan buat dari tampak live di sini Karena objek 3D-nya terlihat dari live Saya ganti view control ke live Selanjutnya saya akan gambar dena ini Di sini ada segitiga sepanjang 270 dengan sudut 60 derajat Saya akan buat di sini Saya buat dari sini Lalu add 270 Sudutnya 60 derajat Enter Enter Z, Enter A, Enter Lalu ini akan saya cerminkan Mi, Enter Saya pilih objeknya, Enter Saya klik dari sini Saya menggunakan auto mode agar tegak lurus Saya seret ke bawah Objek asli jangan dihapus Selanjutnya ini Ini akan kita offset Ketebalannya di sini nggak ada Maka saya asumsikan di sini Tebalnya 30 Saya offset dahulu 30 Nah, ini sudah menekati seperti di gambar Lalu di sini saya tutup dengan line Di sini radiusnya 22.5 Maka saya akan fillet F, Enter R, Enter R, Enter 22.5, Enter Saya pilih ini dan ini Enter Nah, lalu di sini ada lingkaran dengan diameter 15 C, Enter Saya buat di center dari fillet ini Centernya di sini Lalu D, Enter 15, Enter Di sini 22.5 Maka saya akan buat dengan fillet F, Enter Radiusnya sudah kita tentukan di awal Maka saya pilih ini dan ini Saya akan ketampilan isometrik Di sini saya akan gunakan press pull Ini akan saya press pull setebal Soalnya di sini 60 60, Enter Enter Lalu di sini ada silinder yang melubangi Dengan diameter 45 Maka saya akan letakkan UJS di permukaan UJS, Enter F, Enter Saya letakkan di permukaan ini Enter Saya ganti visual style ke wireframe Nah Saya akan buat silinder di tengah sini C, Y, L, Enter Centernya saya buat dengan menggunakan from 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 sini Lalu offsetnya Saya akan buat searah sumbu X Add 30,0 Di situ diameternya 45 Maka saya sebutkan D, Enter 45, Enter Tingginya Setebal 30, Enter Lalu saya akan menggunakan 3D Mirror 3D Mirror Saya pilih objeknya yang akan saya cerminkan Lalu di sini saya akan masukkan mode 3 point 3, Enter Ketiga titik itu adalah Center ini Center ini Center ini Dan center Fillet ini Objek asli Jangan dihapus Dan Enter Nah Selanjutnya saya akan substrat Su, Enter Saya pilih objeknya Enter Saya pilih objek yang akan melubangi Enter Kita ganti visual style ke konseptual Nah Kali ini latihannya sedikit lebih mudah Selamat mencobanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih